Teco puji kelayakan back 18 tahun Bali United promosi ke Timnas U23 Indonesia, sekali lagi di Asus Sintaeyong. Pelatih Bali United, Stefano Cugura alias Teco mengatakan anak asuhnya Kadek Arel Layak untuk bisa dipanggil Timnas U23 Indonesia di Piala AF-FU23 2023. PSSI telah merilis skuad daftar 26 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia untuk Piala AF-FU23 2023 pada Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Namun tak lama berselang, mereka menghapusnya dan hingga kini belum rilis kembali. Dari sederet nama yang sudah dirilis di daftar, ada nama Back Bali United Kadek Arel. Bila benar Kadek Arel dipanggil ke Timnas U23 Indonesia, maka ini adalah kesempatan promosi bagi back berusia 18 tahun itu. Ini merupakan panggilan pertama Kadek Arel ke Timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, back kelahiran Denpasar itu hanya dipanggil Timnas U19 dan Timnas U20 Indonesia. Sehingga dalam kesempatan Piala AF-FU23 2023 nanti, Kadek Arel akan bertemu kembali Sintai Yong. Pelatih Bali United, Stefano Cugura alias Teco menganggap Kadek Arel memang layak dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Kadek Arel memang menjelma jadi duet back tengah utama Bali United musim ini, bersama pemain asal Thailand Elias Dola. Kadek selalu bermain dalam tujuh laga Bali United di Liga 1 musim ini. Sementara itu, PSSI melalui Indra Syafri belum memastikan kapan daftar skuad Timnas U23 Indonesia untuk Piala AF-FU23 2023 akan dirilis. Indra Syafri mengaku belum bisa banyak bicara karena ia belum berkomunikasi dengan Sintai Yong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!